Terima kasih. Ampun, tuanku. Barangkali tentang kehilangan dam baru agaknya, tuanku. Benar. Adakah laksmana bertanggungjawab atas kehilangan dam baru? Benar, tuanku. Apa, salahkah patik mempadukan kasih kepada yang beraham? Ini adalah Nurid Ahmad. Anda mungkin tak kenal siapa beliau. Tapi, beliau juga merupakan seorang pelakon hebat selain Piramli yang kemikian dilupakan. Jadi, inilah dokumentari mengenai beliau dan bagaimana beliau mengukir nama di dalam era perfiluman Melayu klasik. Nurid Ahmad Ahmad membutuhkan kerja beliau sebagai anak seni melalui film Jewita pada tahun 1951. Kemudian, beliau mula dikenali menerusi film Semerah Padi yang diarahkan oleh Tan Sli Piramli pada 1956. Tidak lama kemudian, syarikat KT Chris Film Production telah menawar beliau untuk berlakon di studio berkenaan. Setelah beberapa tahun berlakon, film Hang Jebat telah melonjakkan sekali lagi nama beliau sebagai anak seni. Jadi, saya berkesempatan untuk bertemu dengan saudara Hidid Ali, seorang pengkaji film Melayu klasik khususnya tentang Nurid Ahmad. Apa yang saya boleh ceritakan sedikit mengenai keberkesanan watak Nurid Ahmad sebagai Hang Jebat di dalam film ini adalah Kalau kita melihat ketukuhan dan keperholanan hantuah itu sangat sinonim dengan masyarakat Melayu pada ketika itu, malahan mungkin sehingga sekarang. Tetapi, masyarakat pada ketika itu apabila menonton film Hal Jebat, mereka seolah-olah mendapat satu pendapat baru Ataupun satu benda yang baru tentang Hal Jebat yang sebelum ini, mereka lebih tertumpu kepada hangtuah sahaja. Nurid Ahmad adalah seorang pelakon, susuk yang selalu dirujuk kepada Hang Jebat. Jika kita lihat pada hari ini pun, ataupun masyarakat sekarang, apabila kita memperkatakan tentang Hal Jebat, Dengan sekelip mata terlintas, Nurid Ahmad. Hang Jebat itu adalah Nurid Ahmad. Kenapa Nurid Ahmad tidak pelakon-pelakon lain seperti yang pernah memegang peranan Hal Jebat di dalam film Hang Tuah tentunya, Ahmad Mahmud. Tetapi, wataknya itu tidak terkesan. Dan bagi saya, Nurid Ahmad berjaya membina karakter Hal Jebat itu dengan terlalu hebat. Sehingga pelakonannya sangat terkesan kepada penonton dan masyarakat sehingga ke hari ini. Sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu, lebih nampak peranan Piramli. Saya tidak menafikan peranan Piramli sebagai seorang pelakon ataupun seniman yang multi-talented, yang seberboleh. Tetapi, itu bukanlah alasan untuk kita melupakan tokoh-tokoh lain. Misalnya, Nurid Ahmad. Nurid Ahmad ini adalah seorang pelakon di dalam sejarah perfilman Melayu yang sangat hebat, yang sangat besar. Tetapi, sejarahnya seakan-akan dipandang sepi. Kita seharusnya memandang seniman dan senewati yang pernah terlibat di dalam film Melayu klasik khususnya, sebagai satu kerja yang tidak boleh dipandang ringan. Kerana segala usaha untuk membuat atau membuat film bukanlah terletak di atas bahu individu, seorang, tetapi melibatkan ramai. Saya mengambil inisiatif untuk melakukan perkanjian secara peribadi yang saya lakukan sejak 25 tahun yang lalu. Di Ketir Keris, Nurid Ahmad sangat sinonim dengan film-film yang bergenre Purbawara. Dan di sana, beliau telah dapat membina kerjanya yang begitu hebat sebagai seorang pelakon yang bertaraf hero di studio Ketir Keris. Dan diingati sehingga sekarang. Terima kasih telah menonton! Saya melihat sebelum ini tidak ada mana-mana penerbit ataupun penulis yang ingin membuat buku berkaitan dengan Nurid Ahmad. Saya rasa dari apa yang saya buat kajian selama 25 tahun itu akan menjadi sia-sia dan tidak boleh dikongsikan. Saya mengambil pendekatan, lebih baik ianya dipukukan. Dalam masa yang sama, kita boleh berkongsi kisah sejarah Nurid Ahmad yang kita tahu selama ini agak sepi. Tidak ada, maksudnya tidak ada pembelaan ataupun pemuliaraan tentang sejarah dan beliau punya sumbangan dalam industri filmah Melayu. Bagi saya memang buat buku ini pun bukan satu kerja yang mudah kerana daripada segi bahan Nurid Ahmad sangat terhad. Tapi Alhamdulillah hasil kerjasama daripada beberapa pihak keluarga dan rakan-rakan, pihak berwajib juga, saya dapat menerjemahkan segala maklumat dan bahan-bahan itu di dalam buku ini. InsyaAllah buku ini kalau tidak ada aral melintang, saya akan terbitkan pada tahun ini selepas hari raya. Insan yang sinonim dengan watak hang jebat ini telah menghembuskan nafasnya terakhir pada tanggal 15 Jun 1971. Walaupun telah lebih 50 tahun beliau pergi meninggalkan kita, namun Nurid Ahmad sentiasa berada di dalam kelasnya yang tersendiri. Untuk memperingati segala jasa dan sumbangan beliau, galeri Nurid Ahmad telah ditubuhkan dan dirasmikan pada 16 September 2018. Di dalam galeri itu, segala momen dan kenangan Nurid Ahmad terpahat buat tatapan generasi akan datang untuk mereka mengetahui bahawa hang jebat itu ialah Nurid Ahmad dan Nurid Ahmad ialah hang jebat. Aku bukan sebagai Sultan Melaka yang mengaguh-aguhkan pangkat dan kebesarannya. Aku jebat rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Begerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat. Dan aku rela mati untuk rakyat. Kerana aku mahu keadilan. Keadilan! Keadilan! selamat menikmati